Intro Halo teman-teman, balik lagi sama gue di permainan Minecraft dan hari ini kita bakal ngelanjutin lagi Minecraft tapi berbeda loh dengan seri-seri biasanya gue ada pengen buat seri ini namanya itu adalah Citchat Minecraft kalian bisa cek untuk video sebelumnya itu adalah Citchat Minecraftnya tentang 3 shader spek paling bagus untuk MCPC menurut gue menurut gue, camkan baik-baik loh ini menurut gue aja kalau kalian punya pendapat untuk seri selanjutnya misalnya Citchat Minecraft nih mau bahas apa? kalian tinggal komen aja di bawah dan jangan lupa buat like dan juga subscribe di channel ini nah, untuk hari ini kita bakal ngebahas seri-seri yang sering banget dibuat oleh para youtuber Minecraft Indonesia tapi ini menurut gue aja ya loh ya menurut gue jadi camkan baik-baik ini menurut gue aja oke, ada 4 seri yang menurut gue itu berpotensi untuk di YouTube Indonesia yang pertama itu seri survival Indonesia seri survival ini biasanya dibuat sama youtuber Minecraft Indonesia disini kalian bisa bakalan spawn di tempat secara acak dan akan mencoba untuk bertahan hidup ya namanya survival kan? ya bertahan hidup lah dari awal sampai akhir dan kalian ini bisa membuat desa di server atau di map kalian nah, untuk kesulitan awalnya dari seri survival ini kalian bakalan ketemu dengan mob-mob yang bakalan ngeganggu kalian di survival ini contohnya nih contohnya seperti zombie zombie dia bakalan spawn di saat malam skeleton juga dan juga ada creeper creeper ini sebenernya bisa spawn juga di pagi hari kalian harus hati-hati dengan creeper ini disaat kalian membangun sebuah rumah atau bangunan kalian karena disaat creeper itu dekat dengan kalian gitu creeper itu bakalan ada jeda untuk meledakan diri dan menghancurkan blok-blok kalian tapi sebenernya itu kalaupun creepernya hancur ada salah satu cara untuk mengatasinya dengan cara komen blok komen bloknya itu kalau gak salah grieving disable atau gimana tuh grieving false atau gimana gue juga gak tau gue mendengar itu dari salah satu youtuber juga nah, seri ini tuh banyak banget dibawain sama youtuber-youtuber Minecraft yang sudah sangat besar sekarang yaitu seperti Zenmato Zenmato, terus Erpan, terus Isan Karis, Resmen Ranel juga terus juga ada The Drinks, Black Beacon Cream nah, cuplikannya bakalan gue kasih liat nih ke kalian nih nih, seperti ini padahal dari tadi ya gue udah kasih liat cuplikannya biar seru aja sih biar banyak pembahasannya nah, untuk memanis dari survival ini kalian bisa membawakan partner-partner kalian semasing-masing untuk menambahkan cerita dari survival kalian ini agar lebih menarik lah untuk ditonton oleh viewers oke, so tau banget so tau banget nah, kalau Zenmato kan membawa itu Pak Tua dan juga Mas Botak kalau Isan Karis bawa Jono Sesmen bawa Odo Ranel bawa siapa sih? monyet? apa yang monyet tuh ya? monyet apa yang namanya? ya, monyet lah pokoknya si Franel tuh bawa monyet padahal dia juga monyet gak ngenal channel-channel oke, nah kalau gue kan bawanya Pak Anganggut dan juga Pak Geleng tugas mereka adalah sebagai penghibur tambahan untuk series survival kalian agar survival kalian tuh lebih menarik dan jujur aja orang-orang yang partner-partner ini juga sangat membantu kalian dalam membangun sebuah bangunan temen-temen ya nah, yang kedua adalah survival mode tapi yang sering banget gue liat disini adalah survival mode comes live jadi kalian bisa memanfaatkan comes live ini untuk bernasal dia dengan versi game lama yang namanya itu adalah heart fresh moon kalian tau gak heart fresh moon? kalau gak tau ya wajar sih karena heart fresh moon kan itu jaman-jaman gue masih bocah itu jaman-jaman SD jaman-jaman SMP kalau kalian mau tau ini ada gue kasih duplikannya juga gimana ya? ini gini oke? nah, bakalan ada disana oke? karena gue bakalan ngecilin gambarnya oke? ini biar ngeditnya gak susah berarti biar gue tau oke, lanjut nah kalau kalian pernah main game heart fresh moon ini heart fresh moon tentang bagaimana kita berkehidupan di desa atau ketemu dengan orang lain dan kita bisa juga menikah dengan salah satu anak-anak perempuan atau anak laki-laki eh, tapi jujur aja di heart fresh moon itu cuma cewek eh, cuma bisa nikah sama cewek nah, untuk di coms live ini kalian, para perempuan juga bisa menikah dengan salah satu eee, karakter cowok di minecraft coms live-nya ini tapi, sebelum kalian memulai gamenya itu kalian bakalan ada itu spawn bola kristal gitu untuk memilih karakter kalian mau jadi cewek atau jadi cowok dan disitu bakalan juga ada kalian bakalan memilih 3 buah pilihan kalau gak salah deh satunya itu hidup sendiri seperti jomblo oke? yang kedua itu hidup bersama orang-orang di desa yang ketiga itu kalau gak salah saya lupa ini yang ketiga ini yang ketiga apa ya? yang ketiga saya gak catet ini ini saya ngeliat ke bawah ini ini saya gak catet ngelupa nih yang ketiga ini pokoknya ada 3 pilihan jadi itu kalau gak salah sendiri di desa eh, di hidup sendiri spawn sendiri itu nah, bedanya dengan seri-seri biasa kalian bisa juga interact dengan salah satu penduduk desa bedanya kan kalau interact dengan di survival biasa itu kalian cuma bisa interact klik kanan itu biasanya cuma nge-threat antara villager gitu kan tapi untuk di comes live ini kalian bisa untuk interact sama sama orang lain shake hand talking dan juga ngasih-ngasih gift gitu temen-temen tapi untuk ngasih gift ini untuk gue cuma gue cuma tahu tuh untuk kalian misalnya mau nikah dengan salah satu pasangan kalian yang kalian suka misalnya kalian mau nikah dengan salah satu pasangannya itu yang cantik banget nih woy kalian wuh suka banget nih waduh kalian bisa juga tuh ngasih nama buat gebetan kalian disitu caranya gampang banget di editor aja ya kalau kalian mucin juga kalian taruh aja tuh nama pacar kalian disitu ya nama pacar kalian disitu nama gebetan kalian disitu kalau kalian belum punya pacar terus mau naruh gebetan kalian disitu boleh banget ya biar berasa punya pacar jangan diikutin ya jangan diikutin yang gini nah intinya dari series comes live ini adalah bercerita tentang kehidupan kalian sebenernya kalian tentang kehidupan kalian kalian jatain disitu atau kalian mau juga buat tentang story kalian juga story kalian yang baru di comes live itu tapi menurut gue kalau kalian mau buat comes live nah ada musuh terberatnya juga di comes live itu namanya grim reaper kalian bisa dapet kalian bisa ngelawan itu dengan cara spawn itu grim reaper dengan 9 buah obsidian 1 buah emerald emerald block kok gak salah emerald block ya emerald block 1 buah terus juga flint and stone eh steel flint and steel oke dan itu ditaronya seperti ini nah seperti ini ya nah setelah itu kalau kalian sudah melawan grim reaper itu kalian bisa dapet staff of life jadi kalian bisa ngehidupin lagi keluarga keluarga kalian atau penduduk desa kalian yang sudah mati oke nah oke selanjutnya nah yang selanjutnya ini adalah series SMP kenapa sih gue bilang ini series SMP yang sering dibuat untuk para youtuber jujur aja series SMP ini karena kan sama dengan series survival biasa tapi yang bedanya itu kalian bisa komunikasi dengan orang lain secara langsung seperti pakai discord ataupun pakai yang lain untuk berkomunikasi secara langsung kalian juga bisa pakai skype atau yang lain untuk berkomunikasi nah disini tuh kalian bertugas untuk membuat suatu map eh suatu map suatu desa atau wilayah kalian sendiri gak sendiri sih bersama-sama dengan teman-teman kalian yang ada yang di survival SMP itu menurut gue kalau kalian mempunyai teman yang seru banget untuk diajakin series survival SMP ini menurut gue kalian ajak aja dan kalian bisa juga ini jadi ajang kolaborasi dengan para youtuber lainnya untuk menambahkan subscriber kalian teman-teman ya saya kasih tau aja teman-teman kalian ya oke next nah yang terakhir ini adalah series kreatif teman-teman ini banyak ada juga yang membuat itu seperti big bros big bros buat itu waktu itu buat kota dari awal sampai akhir nah series ini juga kalian series ini buat kalian yang jago banget ngebuild ini bagus banget teman-teman karena kalian gak perlu repot-repot nyari resource di Minecraft tersebut karena kalian bakalan tinggal pencet E dan itu semua barang ada ya itulah teman-teman series kreatif karena menurut gue kalau imajinasi kalian masih ada series tersebut bakalan terus jalan terus jalan terus jalan banyak dari orang banyak dari para youtuber juga membuat series ini untuk menjadikan tutorial-tutorial pembuatan bangunan gitu teman-teman tapi itu bisa disebut series bukan ya kayaknya sih bukan sih teman-teman yang disebut series itu kayak series bawah tanahnya si Ranel terus series bawah tanahnya si Zenmato pake kreatif gak ya Zenmato kreatif gak ya kayaknya Zenmato itu kayaknya dia survival deh kayaknya kayaknya maaf ya kalau Bang Zenmato kalau salah maaf nih terus yang kedua itu si Big Bros ini buat kota dari awal sampai dan itu modern kalau kalian mau cek youtube channelnya kalian bisa cek aja ntar ada gue taruh di deskripsi si channelnya Big Bros tapi yang lain gak usah lah ya Big Bros aja Big Bros soalnya buatnya bagus oke gak bercanda 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 oke teman-teman kes itu aja dulu dari episode kit chat minecraft kali ini gue membuat ini untuk isi konten gue juga karena gak mungkin juga gue isi konten yang survival terus jadi gue pengen membicarakan tentang minecraft yang ada di Indonesia ataupun di youtube segala macem gitu teman-teman nah menurut gue untuk series ini kenapa series survival itu sangat mendukung karena dari dulu awal juga gue hubung youtube gue pake series survival dari awal terus gue lanjut ke comes to life dan survival eh ke sMP dulu terus juga comes to life tapi kenapa gue bikin series comes to life ini di nomor 2 karena ini sangat banyak yang buat terlebih lagi kalau series sMP ini sudah habis jangka waktunya misalnya mau lanjut ke season selanjutnya kan itu pasti ada jangka waktu itu seperti sMP lagi rehat untuk sekarang ntar ada lagi terus menurut gue series kreatif itu bagus buat kalian yang pengen banget ngebuat building building besar dengan gak ribet terus juga menjadikan itu tutorial buat orang lain itu bagus juga dan itu adalah yang bisa gue share ke kalian jadi kalau kalian punya komentar silahkan jangan lupa buat komentar di bawah oke buat apa misalnya bang bahas dong tentang misalnya resource pack atau apa gitu ntar kalian coba komentar di bawah ntar gue coba bahas yang bagus bagus untuk kalian dan jangan lupa buat like video ini terutama subscribe channel gue dan share ke temen-temen kalian kalau video ini bermanfaat buat kalian oke see you next video dan bye-bye bye bye selamat menikmati selamat menikmati